Jadi buat Anda yang mengalami hal-hal musibah yang mengerikan, bersyukurlah karena inilah saatnya Anda menjadi manusia yang baru. Dan tentunya lebih dahsyat luar biasa. Miskin! Bisnis bangkrut, ditinggalin pasangan, dapet musibah itu jadinya berkah. Nah kenapa? Hal pertama kenapa itu berkah adalah karena gini, banyak orang itu nggak sadar kalau hidupnya itu adalah suatu berkah ketika mereka tidak dalam keadaan terekam. Berapa banyak sih dari kalian nggak sadar bahwa nafas itu sangat berharga? Ketika kita sehat-sehat aja. Tetapi ketika kita kena virus, sebagai contoh, ya hamit-hamit ya, virus corona. Atau nggak usah begitu parah deh, kena pilek aja. Dimana kita susah untuk bernafas. Di sana kita akan menyadari bahwa happy banget ketika kita bisa bernafas. dan ketika kita mendapatkan sebuah musibah, ketika kita tertekan, ketika kita merasa nggak nyaman, kita nggak bakal sadar bahwa itu semua adalah sebuah berkah buat kita. Jadi hal-hal yang tadi saya sebutkan, itu adalah berkah buat Anda karena itu akan menyadari kita, membuat kita bersyukur akan apa yang kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal kedua dan hal yang terakhir, kenapa bencana atau musibah ditinggal pacar, bangkrut, dan lain-lain itu bagus buat Anda. Adalah, karena kalau Anda lihat orang di luar sana, semakin besar tekanannya, semakin besar perubahannya. Banyak nggak Anda melihat kisah-kisah inspirasi di mana, eh, gila hidupnya susah banget. Sampai nggak bisa makan, ditinggalin suami, ditinggalin ayah, harus hidup gelandangan, harus hidup sangat miskin, baru dia akhirnya bisa bangkit dan mendapatkan kesadaran. Terkadang manusia perlu mendapatkan tekanan yang hebat banget, baru bisa berubah. Sama seperti berlian. Berlian nggak bakal jadi berlian kalau memang nggak mengalami tekanan yang besar. besi tidak akan berguna kalau nggak ditempa dengan api yang panas. Semakin besar tempaannya, semakin bisa dia berguna. Nah, ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi musibah, itulah saatnya kita bersyukur. Karena tantangan dan musibah tersebut akan membuat kita menjadi manusia yang baru. Tentunya kalau kita bisa ambil maknanya, kalau kita bisa ambil kegunaannya, kalau kita bisa ambil berkahnya. Karena Tuhan tidak akan memberikan hal-hal yang kita tidak mampu untuk hadapi. Jadi buat Anda yang mengalami hal-hal musibah yang mengerikan, bersyukurlah. Karena inilah saatnya Anda menjadi manusia yang baru. Dan tentunya lebih dahsyat luar biasa. Saya Kocu Di Chandra, salam, miliader. Selamat datang ke sini. Terima kasih.